Anda tidak akan sulit menemukan pengemis di Jakarta. Tak heran, pengemis sudah dijadikan profesi bagi segelintir orang. Anda bisa jadi terkaget-kaget jika mengetahui penghasilan mereka. Dari sejumlah pengemis yang ditangkap, bahkan ditemukan membawa uang puluhan juta rupiah. Namun ironisnya, hasil pengemis mereka belanjakan barang-barang mewah. Bahkan ada seorang pengemis yang mengaku uang pengemis dipakai untuk membayar PSK. Iming-iming mudahnya mencari uang di kota besar menjadi magnet untuk pendatang baru mengais rejeki. Namun tidak adanya keterampilan, sementara tuntutan memenuhi kebutuhan hidup tak bisa dihentikan, membuat segelintir orang menjadi pengemis. Atau bisa juga lebih karena sifat kurangnya harga diri dan malas, sehingga banyak orang yang sebenarnya bisa bekerja, tetapi lebih memilih untuk menjadi pengemis. Tapi jadi pengemis tak selalu berarti mereka miskin. Contohnya adalah Walang. Usianya 54 tahun. Walang, Bin Kilon, beserta kawannya searan membuat orang terbelalak matanya. Betapa tidak, Walang yang cuma mengemis setengah bulan alias 15 hari, dengan sukses bisa mengantongi uang 25 juta rupiah, jauh melebihi gaji sekian banyak orang yang banting tulang mati-matian. Hanya bermodalkan sebuah gerobak usang, Walang dan saaran bermain peran. Mereka menyamar sebagai pengemis. Saaran pura-pura sekarat, butuh pengobatan dan tergeletak di gerobak. Walang yang bertugas mendorong gerobak mencari simpati. Mereka mengaku sengaja beraksi pada malam hari agar tidak diciduk petugas. Ada lagi pengemis kaya, Daeng Tutu. Sekilas Daeng Tutu, pria lanjut usia yang terjaring Razia Gepeng oleh Dinas Sosial Kota Makassar ini, tak jauh berbeda dengan pengemis lainnya. Namun, begitu Anda melihat ke arah jari-jari tangannya, barulah tampak ia tak seperti yang lain. Pria berusia 90 tahun yang mengemis di kawasan ruas jalan kota Makassar ini, mengenakan cincin emas seberat 3 gram. Saat didata, petugas menemukan uang tunai sedikitnya 700 ribu rupiah dari dalam tasnya. Mika, wanita berusia 30 tahun yang hidup menggelandang ini, terjaring operasi penertiban gabungan yang dilakukan Dinas Sosial DKI Jakarta. Mika yang ternyata diketahui juga mengidap gangguan jiwa ini, diamankan bersama sejumlah pengemis dan pengamen jalanan saat digelar Razia di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Saat digeledah, betapa terkejutnya petugas ketika menemukan uang tunai 19 juta rupiah, surat kendaraan bermotor dan 6 kunci kontak mobil dalam kantong plastik yang ia bawa.